Sementara itu Saudara Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi Firli Bahuri membantah isu dugaan terkait pemerasan yang dilakukannya kepada tersangka dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pimpinan KPK membantah dirinya dan pimpinan KPK lainnya memeras mantan Menteri Pertanian Nonaktif atau Menteri Pertanian Nonaktif Syahrul Yassin Limpo terkait pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pensiunan Polri Bintang 3 ini menegaskan tak pernah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak berperkara. Dari keterangan tertulis yang diperoleh Kompas TV, Ketua KPK Firli Bahuri buka suara terkait foto dan video yang menampakkan dirinya bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Gorbulu Tangkis pada beberapa waktu lalu. Firli menyebut pertemuan antara dirinya dengan Syahrul terjadi pada tanggal 2 Maret 2022, sementara penyelidikan oleh KPK dilakukan sekitar Januari 2023. Firli pun menegaskan pertemuan tersebut terjadi bukan atas inisiasi dirinya.